Selamat datang pada tutorial pengisian KRS online. Saya Dimas, tutor Anda. Terhitung sejak semester genap tahun ajaran 2015-2016, Setia Bisma LPC akan menggunakan sistem informasi demi memberikan layanan yang lebih baik bagi mahasiswa. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengisi KRS online. So, mari kita mulai. Pertama, yang perlu dilakukan adalah membuka website LPC. Website LPC ada di http.2.slash.lpc.ac.id Lalu, di kiri atas akan ada tombol SISVO. Nah, klik tombol SISVO. Berikutnya akan tampil tampilan seperti berikut. Setelah itu, klik tombol SISVO di bagian atas. Setelah itu, Anda akan melihat tampilan sebagai berikut. Ada 6 tombol. Pilihlah tombol mahasiswa di sebelah kiri bawah. Setelah mendapatkan tampilan login, maka silakan isi NPM dengan nomor induk mahasiswa Anda atau nomor pokok mahasiswa Anda. Contohnya, Lalu, password default Anda. Jika Anda belum pernah login, password default Anda adalah tanggal lahir Anda dengan format sebagai berikut. 4 digit tahun lahir Anda, strip 2 digit bulan lahir, strip 2 digit tanggal lahir Anda. Lalu, tekan tombol login. Setelah berhasil login, pastikan Anda mengubah password Anda. Cara mengubah password adalah sebagai berikut. Anda di menu mahasiswa, lalu menu 3, ubah password. Lalu, masukkan password baru Anda sebanyak 2 kali. Setelah itu, tekan simpan password baru. Setelah berhasil disimpan, saatnya mengisi KRS. Untuk mengisi KRS, ada di menu mahasiswa, lalu 01, kartu rencana studi, dalam kurung KRS. Setelah tampil tampilan seperti berikut, setelah tampil formulir KRS mahasiswa, maka berikutnya Anda perlu mengklik ambil paket. jika Anda adalah mahasiswa reguler. Klik ambil paket. Akan muncul tampilan seperti berikut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kelas dan paket. Kelas adalah kelas Anda, dan paket adalah semester di mana Anda sekarang belajar. Contoh kelas adalah seperti berikut. Misalnya, 13 AK1, artinya, kelas mahasiswa tahun 2013, prodi akuntansi dengan NPM ganjil. Kelas saya adalah kelas 13 AK1. Lalu paket saya adalah semester 6. Setelah memilih kelas dan semester, maka klik tombol cek detail. Nanti akan muncul tampilan daftar mata kuliah yang dapat Anda pilih. Setelah semua tercentang dan sesuai dengan KRS Anda, maka klik tombol ambil. Setelah mengklik tombol ambil, maka Anda akan melihat jadwal kuliah Anda selama semester ini. Jika ini sudah berhasil, maka Anda sudah berhasil mengisi KRS online. Setelah itu, silakan log out. Jika ada pengisian yang salah, maka klik tombol delete. Klik OK. Lalu ganti dengan mata kuliah yang seharusnya Anda pilih, dengan cara mengklik tombol ambil MK. Di situ akan ada daftar mata kuliah yang dapat Anda pilih. Setelah memilih mata kuliah yang benar, tekan tombol ambil yang dicentang. Setelah berhasil, maka pastikan log out. Demikianlah tutorial pengisian KRS online. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Jika Anda mengalami kesulitan saat login, silakan email ke michael.lepc.se.id dengan subjek tanya KRS. Sertakan nama NPM serta tanggal lahir Anda, juga keluhan Anda, dalam email tersebut. Email akan dibalas pada hari dan jam kerja. Untuk info lainnya, silakan follow Twitter Lepisi di F. Kampus Lepisi dengan C. Kampus Lepisi Terima kasih telah menonton!